Kiyai Haji Abdul Hamid Pasuruan atau Kerapdisapambah Hamid adalah seorang ulama dari Rembang, Jawa Tengah. Meski lahir di Rembang, beliau menghabiskan hidupnya di Pasuruan. Kiyai Haji Abdul Hamid adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah di Pasuruan. Selain dikenal sebagai sosok ulama yang sangat sabar, Kiyai Haji Abdul Hamid juga dipercaya memiliki karomah wali. Berikut biografi singkat Kiyai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiyai Haji Abdul Hamid lahir pada 22 November 1914 di desa Sumbergirang, Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Beliau lahir dengan nama Abdul Mukti, dan kerap dipanggil dengan Dul saja. Ketika kecil, Kiyai Haji Abdul belajar mengaji dengan dua ulama besar di Lasem, yakni Kiyai Haji Masum, dan Kiyai Haji Baidawi. Selain itu beliau memiliki hobi bermain sepak bola, hingga sang ayah khawatir. Karena waktu mengajinya berkurang, sejak kecil Kiyai Haji Abdul diakini menunjukkan tanda-tanda sebagai wali atau kekasih Allah karena memiliki banyak karomah atau kelebihan yang sulit dijangkau akal. Ketika remaja, tepatnya sewaktu pergi haji bersama sang kakek, konon Abdul Mukti bertemu dengan Rasulullah. Pertemuan itu semacam menjadi legitimasi kewalian Abdul Mukti, yang kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Hamid. Pendidikan Kiyai Haji Abdul Hamid lahir dari keluarga ulama, Kiyai Haji Abdul Hamid kecil dididik di pesantren kakeknya di Jombang. Kemudian, beliau dikirim sang ayah, Kiyai Haji Abdullah Umar, ke pondok Kasingan di Rembang ketika usianya 12 tahun. Setelah satu setengah tahun, beliau pindah ke pondok pesantren Tremas di Pacitan, Jawa Timur. Di pondok pimpinan Kiyai Haji di Myati inilah, Kiyai Haji Abdul mendapatkan gemblengan berbagai ilmu selama 12 tahun. Keluar dari pondok Tremas, Kiyai Haji Abdul dinikahkan dengan putri Kiyai Haji Ahmad Kusyairi, yang juga masih sepupunya, di Pasuruan. Setelah menikah, Kiyai Haji Abdul Hamid tinggal di Pasuruan, dan sempat pindah ke Jember hingga Banyuwangi. Kiyai Haji Abdul Hamid dikenal sebagai sosok yang sangat sabar, baik kepada keluarga atau murid-muridnya. Beliau melewati berbagai cobaan di awal kehidupan pernikahannya secara sabar dan lebih senang memberikan pendidikan kepada anak serta istrinya melalui keteladanan. Kiyai Haji Abdul pernah bekerja sebagai pedagang sepeda, kelapa, kedelai, hingga menyewa sawah. Saat itu, meski tinggal di kompleks pesantren, beliau belum terlibat dalam kepengurusan pesantren Salafiah. Kiyai Haji Abdul biasanya menggelar pengajian di berbagai desa di Pasuruan. Barulah pada 1951, sepeninggal pengasuh Pondok Salafiah yang bernama Kiyai Haji Abdul Hamid bin Yassin, beliau dipercaya sebagai guru besar Pondok. Kiyai Haji Abdul membangun Pondok Salafiah secara perlahan tapi pasti. Santri-santrinya terus bertambah dan datang dari berbagai daerah. Sebagai seorang pendatang, tidak sedikit ulama di Pasuruan yang merasa tersiingi akan keberadaannya. Namun, meski dituding mencari pengaruh dan menggerogoti santri, Kiyai Haji Abdul tetap sabar dan pengikutnya pun tidak meragukan karomahnya. Ketika bersama para santrinya, Kiyai Haji Abdul Hamid hanya mengaji beberapa baris kitab. Selebihnya, ia lebih suka bercerita tentang kisah teladan para ulama di masa lalu. Kiyai Haji Abdul Hamid Pasuruan wafat pada 25 Desember 1982 dalam usia 68 tahun. Beliau meninggal di Rumah Sakit Islam RSI, Surabaya karena penyakit jantung akut. Terima kasih telah menonton!